Halo semuanya, balik lagi di channel Janssen Lim Sesuai dengan permintaan kalian nih ya Banyak banget yang minta untuk gue bahas tutorial hero haircut yang terbaru ya Karena haircut itu tuh baru aja di revamp Bedanya apa aja? Sebenernya lumayan banyak bedanya cuy Jadi gue bakal bahas dari buildnya dulu ya Nah untuk buildnya, disini tuh haircut bisa jadi jungler, bisa jadi roamer Tapi kalau gue lebih senang dia jadi roamer Kalau misalkan jadi roamer, kalian bisa pake yang tengah ini ya Ini yang ini, sorry kalang Nah ini nih, ini yang tengah, ini untuk jadi roamer Kalau kalian mau jadi jungler, pake yang atas ini ya Ini buat jadi jungler Nah untuk battle spellnya, kalau misalkan jadi roamer Kalian bisa bawa execute, kalau nggak bisa bawa petrify Itu boleh aja tergantung cara main kalian Habis itu untuk sepatu romnya, kita bless pake yang dire hit Supaya bisa nambahin damage-nya Jadi kalau mau pake Helcurt jadi roamer Mainnya itu tuh mirip-mirip kayak pake Natalia ya Jadi dia itu tuh meta chiki Ciduk kill, ciduk kill Jadi Helcurt ini jangan terlalu sering keliatan di map Tau-tau dateng, langsung nge-kill, habis itu kabur lagi Langsung aja kita bahas Oke, jadi untuk pasifnya si Helcurt sekarang tuh berubah ya guys Jadi kalian bisa liat ya Di bawah bar darahnya si Helcurt tuh udah nggak ada mana ya Ini tuh ada bar aneh yang warnanya ungu Dan barnya itu tuh ada bar yang panjang Sama ada bar yang pendek Nah, jadi selama bar ini full itu tuh Si Helcurt bakal masuk ke mode prowler Mode prowler itu tuh mode dimana Si Helcurt bakalan keluarin asep-asep kayak gini nih ya Kalian liat ya, dia banyak asep-asepnya begitu Dan hero lawan yang ngeliat si Helcurt ada asep-asepnya gini Berarti si Helcurt bisa keluarin ability spesial Nah, syaratnya supaya si Helcurt bisa masuk ke dalam mode prowler Atau menuhin ungu-ungunya ini Itu tuh gimana sih? Jadi si Helcurt nggak boleh keliatan sama musuh ya Gampangnya musuh nggak boleh liat kalian di minimap ini Jadi yang bisa bikin kalian keliatan di minimap tuh apa? Contohnya nih, kayak disini kan ada si Jilong ya Nah, kalau gue keliatan sama si Jilong Kalian liat, bar ungunya langsung habis Artinya si Helcurt bakalan keluar dari mode prowler Kalau misalkan gue menjauh sampai nggak keliatan lagi Nah, dia langsung ngisi lagi ungunya sampai full Dan dia masuk lagi ke mode prowler ya Terus apalagi yang bisa bikin si Helcurt keliatan? Contohnya, gue menampakkan diri di turret musuh Nah, ini kan gue juga muncul di minimap lawan ya Jadi gue juga ketahuan posisinya langsung keluar dari mode prowler Nah, terus kalau misalkan base lawan udah dihancurin turretnya Sampai sisa satu turret di depan ini Apa namanya turret? Inner turret ya kalau nggak salah ya Nah, itu kan mereka bakalan bisa nginjek titik di situ ya Gue lupa namanya apa itu Sanctuary atau apa, gue lupa ya Nah, itu kan bakal buka vision mereka Nanti si Helcurt bakalan ketahuan Dan dia juga bakal keluar dari mode prowler Nah, keuntungan si Helcurt ada di dalam mode prowler ini tuh apa sih? Jadi, ada tiga keuntungan Pertama, dia itu bakal mulihin darahnya ya Nih, gue kasih kalian lihat ya Gue kurangin darahnya Oke, gue menghilang dari vision lawan Masuk ke dalam mode prowler Dan darahnya bakal nambah terus Nggak usah dalam rumput juga nggak apa-apa Dia bukan kayak Hilda Asalkan kalian masih ada bar ungunya full Alias kalian masih masuk ke dalam mode prowler Yang dimana kalian nggak terlihat di minimap lawan Darah kalian bakalan bertambah terus sampai full Nah, banyaknya darah yang nambah itu tuh tergantung dari physical attack kalian Jadi kalian itu jangan build tank ya Build damage aja Semakin banyak physical attack yang kalian punya dari item-item Nanti nambah darahnya semakin banyak Jadi, enak banget nih Kita cidok kill Darah kita sekarat Kita ngumpat dulu Sampai nggak kelihatan nanti darahnya bakal nambah lagi Nah, keuntungan selanjutnya tuh ada di skill satunya Kalian lihat ya Ini gue pake Set Nah, lihat Cooldownnya cepet banget cuy Tiga kali lebih cepet Daripada pas kalian lagi keluar dari mode prowler Nih, gue kasih lihat ya Kalau kita keluar dari mode prowler Dan ketahuan lawan Kayak gini Gue pake skill 1 Set Nah, lihat Cooldownnya ya biasa aja Masih kayak biasa normalnya 1 detik 1 detik gitu ya Karena kalian lagi keluar dari mode prowler Sedangkan Kalau kalian bisa menghilang dari vision lawan Pake skill 1 Set Kalian menghilang dari vision lawan Masuk mode prowler Langsung cooldownnya cepet banget Dan kalian bisa pake lagi dengan singkat gitu ya Habis itu skill 2 nya juga nih Kalau di mode prowler Skill 2 nya bakalan nambah stacknya tuh Lihat Set, set, set Tau-tau udah 4 stack dan cakarannya nambah Tuh, lihat Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Tanpa kalian harus pake basic attack Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi nggak ketahuan posisinya sama lawan Kalian mau jadi jungler pun lumayan enak Karena skill 2 Basic attack nambah Terus per detiknya juga nambah Nah, jadi kalian bisa Set Nambah, 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 nambah Lagi cepet gitu ya Tapi Kalau kalian keliatan sama lawan Kalian udah keliatan sama lawan Kalian pake skill 2 Itu tuh dia nggak akan nambah stacknya Kalian harus basic attack baru bisa nambah tuh 1 stack 2 stack 3 stack 4 stack Nah, itu baru bisa kalian nambahin jumlah cakarannya Kalau nggak ya, nggak bisa nambah Gitu Makanya gue bilang enak pake si hellcart jadi roamer Supaya deh bisa cidukil-cidukil kayak Natalia Nah, terus kenapa bar ungunya itu ada yang panjang, ada yang pendek Nah Oye guys, buat kalian yang mau top up diamond Aman, murah, legal, dan otomatis 24 jam Kalian bisa ke www.ylshop.id Disana banyak banget gamenya dan harganya murah-murah guys Ini gue bakal contohin gimana cara top upnya guys Jadi gampang banget sebenernya Kalian tinggal klik aja gamenya yang kalian mau Misalkan Mobile Legends ya Nah, nanti kalian tinggal masukin aja nomor ID kalian disini Habis itu nomor server Terus kalian pilih nominal diamond yang kalian mau Nah, untuk biaya adminnya ini otomatis dari sistem ya Bukan gue yang setting Kalau misalkan kalian pilih diamond yang murah Yang di bawah 500 ribu itu kalian boleh pake Curies aja Karena itu cuma kena 1% Tapi 1% juga kalau misalkan kalian belinya yang 2 jutaan Kan jatohnya mahal juga ya Jadi pake yang flat aja Flat itu yang virtual account Cuman 4.000-5.000 doang tergantung dari banknya Jadi pintar-pintar kalian pakenya aja Tapi kalau misalkan di bawah 500 ribu Gue saranin sih pake Curies Disini gue coba aja pake yang 4.000 aja ya Iseng-iseng doang Soalnya diamond gue banyak sebenernya Kita bayar pake Curies guys Disini untuk nomornya kalian masukin aja Dan nomor kalian yang mau dapet notifikasi dari WhatsApp system Tapi kalau misalkan kalian ordernya via OVO Ini berarti kalian masukin nomor yang ada terdaftar OVO-nya Soalnya dia otomatis ke redirect ke OVO kalian Oke, gue masukin dulu nomor admin WhatsApp ya Konfirmasi top up Beli sekarang Nah, nanti dia bakal keluar QR Code-nya Kalau misalkan kalian transaksinya di 1 HP doang Kalian bisa download gambarnya atau di screenshot Nanti kalian bisa bayar pake dana OVO, GoPay, bank juga bisa Itu kalian bisa liat aja setiap aplikasi sama Itu bisa pilih QR dari galeri ya Ini karena gue pake 2 HP Jadi kita tinggal scan aja Dan kalian bisa liat ya Ini jumlah diamond gue sekarang Nah, langsung nambah ya guys Secepet itu dan segampang itu Jadi yang mau belanja diamond Mau top up game apapun Valoran dan lain-lain Kalian bisa ke www.ielshop.id Gue jamin disitu aman Legal, otomatis 24 jam Dan gak akan aneh-aneh Gak akan minus-minus Thank you guys Nah, yang pendek ini tuh Durasi dimana Si Helcurt masih mendapatkan Sebuah ability lagi nih Ability-nya apa? Jadi kalau misalkan masih ada bar kecil ini Skill 1 Helcurt masih bisa ngasih Efek Terrify ke lawan Contoh ya Ini gue deketin lawan Nah, udah ilang kan? Skill 1 kalian? Yaudah Ngasih damage doang Nah, tapi kalau gue gesit nih ya Sebelum bar kecilnya ilang Gue langsung terkam lawan pake skill 1 Teman kalian bakalan kena efek tuh Terrify ya Dia bakal kayak gerak-gerak gitu Kayak skill 1 nya Vexana Nah, terus pas kalian Baru ketahuan lawan nih ya Baru dalam fase mau keluar dari mode Prowler-nya Si Helcurt tuh bakalan Lebih cepet movement speednya Sebanyak 50% Attack speednya juga naik Sebanyak 50% Ini kita lihat ya Set, kelihatan Nah, langsung lari dia Itu attack speednya nambah 50% Movement speednya juga nambah Jadi, kalau misalkan kalian kayak pengen cepet pindah sana-sini gitu ya Kalian boleh aja dari sini Kalian kasih lihat lawan dulu Set gitu Kalian baru pindah Nanti ada minion di mid gitu kan Kalian mejeng dulu kasih store muka gitu ya Store muka Habis itu kan kalian bakal lari lebih cepet Nah, jalan lagi gitu boleh Nah, jadi pasifnya Helcurt tuh ya Ngebahas tentang Gimana si Helcurt bisa kelihatan Atau nggak kelihatan sama musuh Ada satu lagi pasifnya terakhir kita bahas nih ya Jadi, pas si Helcurt udah berhasil ngekill lawannya nih ya Mau ngekill pake basic attack kek Mau pake skill Mau dia di dalam mode pro-lord atau nggak Nggak masalah Pokoknya asal kalian berhasil ngekill lawan Nanti di sekitar badan lawan yang kalian kill Itu tuh bakalan hasilin asep gitu ya Yang ngebuat si Helcurt itu tuh Kalo masuk ke dalam asep itu Nah, ini Dia itu bakalan masuk ke mode conceal Jadi, lawan kalian itu tuh bakalan tiba-tiba kehilangan vision ya Tiba-tiba kalian tuh bakalan hilang di map dia Itulah dimana si Helcurt harus lari ya Supaya bisa masuk mode pro-lord lagi Jadi, kalo misalkan kalian nggak ngekill lawan ya Contohnya ya Kalian deketin lawan Begini Udah habis nih kan Kalian punya mode pro-lord ungu-ungunya Kalian untuk dapetin mode pro-lord lagi Kalian harus jalan sejauh Begini Baru masuk ke mode pro-lord Ya kan Tapi, kalo misalkan kalian berhasil ngekill lawan ya Yang gue berhasil ngekill dia Liat ya, disini ada hero lawan yang bisa liat posisi gue Gue kill Set Nah, itu gue bisa langsung kabur Karena gue langsung masuk ke dalam mode pro-lord Kayak gitu Jadi, emang mainnya itu ciduk-kill, ciduk-kill Nah, jadi itu untuk pasifnya ya guys ya Pasifnya udah ngerti kan Sekarang gue bahas ultinya dulu Soalnya, ultinya masih mirip-mirip Fungsinya kayak pas kalian ngekill lawan Kalo tadi kalian ngekill lawan kan dia keluar asap Supaya kalian gampang keluar dari vision lawan Untuk masuk ke dalam mode pro-lord Ultinya juga sama sebenernya Jadi kayak begini Kalian menjauhi lawan Harus sejauh ini Ini nih Baru bisa masuk ke dalam mode pro-lord Kan lumayan jauh ya Sampai kalian kekelomang Nah, kalo kalian pencet ultinya Vision lawan tuh bakalan kayak tertutup Asap gitu ya Jadi lawan tuh bakalan Pandangannya terbatas Jadi kalo misalkan pandangan lawan terbatas Kalian lebih cepat untuk masuk ke dalam mode pro-lord Yang tadinya harus deket kekelomang baru masuk Kita coba ya Gue kelti Set Nah, disini udah masuk Nah, ultinya abis Baru kalian disini keliatan lagi Gitu ya Habis itu efek ultinya yang lain Nanti tuh minimapnya lawan Bakalan ketutup ya Dia gak bakalan bisa liat posisi temen-temennya di minimap Dan vision dia Kan tadi gue udah bilang ya Ketutupan asap gitu Untuk temennya sendiri pun Kalo misalkan terlalu jauh dari dia Juga ilang visionnya Jadi gak cuman ilang ke kalian Tapi temen dia juga bisa gak keliatan Pokoknya matanya jadi burem lah ya Jadi sempit visionnya Dan pas kalian lagi pake ulti ini Movement speednya si Helcurt Bakalan naik sebesar 40% Jadi kayak gitu ya Untuk ultinya fungsinya sekarang cuman untuk itu doang Jadi menurut gue kayak Kalian habis ngekill lawan Langsung pencet ulti Untuk kabur gitu Jadi untuk ngebantu dia Nilang lagi Sembunyi lagi Untuk tak terlihat oleh lawan Nah, sekarang kita bahas skill satunya si Helcurt ya Kalian tau kan skill satunya itu tuh Bikin dia bisa lompat begini Dan bisa nyerang lawan di area situ ya Jadi kalo dulu skill 1 si Helcurt Pas nerkam lawan Bisa ngasih efek silence Kalo sekarang udah dihapusin Jadi cuman bisa ngasih efek terrify Itu pun bersyarat ya Kalian harus dari mode crawler Langsung nerkam Sebelum bar kecilnya ilang Nah, kalo bar kecilnya udah ilang Skill 1 kalian ya cuman ngasih damage doang Nah, kayak gitu Nah, habis itu skill satunya si Helcurt Juga bakalan ngurangin movement speed lawan Sebesar 60% selama 0,75 detik ya Jadi singkat tapi lumayan lambat Ini kita pake patrolling board Kita langsung skill 1 Nah, itu jadi slow Walaupun kalian lagi gak ada dalam mode crawler ya Tapi kalo misalkan dalam mode crawler Kalian bakal kasih efek terrify Nah, untuk skill 2 itu tuh tetep jadi serangan utamanya Helcurt ya Tapi ini tuh gua sendiri masih lumayan susah kenain lawan Karena bentuknya tuh aneh guys Dia kayak begini ya Gede di belakang Di deket badan kalian gede Makin ke depan ada satu titik yang cuman sedikit banget itu ya Kayak kecil banget areanya Tapi itulah sebenernya titik tersakitnya Karena itu bakalan ngasih kelima cucukannya si Helcurt ya Tapi kecil banget areanya Cuman segitu doang guys Gua jadi sering banget miss ya Jadi kalo misalkan kalian mau terkam lawan Abis itu pake skill 2 itu harus diarahin ya Jangan cuman di tap gini doang Ntar itu pasti lebih gampang miss lagi Nah, untuk damage-nya ini lumayan gede Dan dia itu tuh terhitung sebagai basic attack Jadi kayak item DHS ini Itu tuh bisa muncul efeknya ke skill 2-nya si Helcurt Kita coba ya Ini gua bakal taruh damage board Damage board itu kan tebel banget ya darahnya ya Kita pake skill 2 threat Nah, itu kalo kalian beli DHS muncul semua Keluar semua damage dari DHS-nya Nah, sekarang udah gua jual DHS-nya Kita coba ya Kita cucuk lagi lawannya Shret Ya, gak pedes Jadi efek pasif dari DHS itu tuh bisa dikeluarin dari skill 2-nya Tapi skill 2-nya si Helcurt ini Gak bisa keluarin damage critical Jadi, kalo pake si Helcurt ini Misalkan kalian jadi roamer gitu ya Awal-awal tuh langsung aja unlock skill 1-nya Nah, kayak gini Supaya Kalian bisa Nge-poking-poking lawan Karena kalian kan pake skill 1 Strap Cooldown-nya cepet lagi Kurang gitu kan Kalian bisa lagi nge-poking lawan Pake skill 1 lagi gitu ya Jadi, kalian bisa Manfaatin efek terrify-nya Set Biar lawan Set Gitu Jadi, itu lumayan ngebantu Dan cooldown-nya cepet kan Kalo kalian unlock skill 2 dulu Kalian itu tuh susah untuk Ngedeketin lawan guys Karena si Helcurt ini kan ya Begini nih Set Tau-tau udah abis Cucuk gitu Agak susah gitu ya Jadi, enakan skill 1 sih Untuk bantu-bantu temen aja Tapi, kalo kalian jadi jungler ya Skill 2 dulu Karena kalian butuh damage Nah, kayak gini Diketek Gak apa-apa Nungguin cooldown-nya Diketek lagi Skill 2 gitu ya Soalnya, kalo kalian pake skill 1 Itu tuh lama banget Untuk nge-jungling Tapi, nanti tetep lebih prioritasin Skill 2 ya Daripada skill 1-nya Nah, jadi untuk mainnya kayak gimana Kalo jadi roamer Kalian tuh lebih kayak Sembunyi-sembunyi gitu ya Sembunyi-sembunyi Lalu dari samping Ketemu lawan Langsung skill 1 Skill 2 Jebret Kalo bisa mati Kalian execute Ya Kalo misalkan udah mati Kalian digeng Kalian langsung pucat ulti Kabur lagi Oke, jadi kayak gitu Tutorial hero Helcurt-nya Karena videonya juga ada terlanjur Panjang banget Untuk nanti Contoh gameplaynya Bakalan gue upload Terpisah di video selanjutnya Jadi untuk kalian Yang habis nonton video ini Nanti kalian nonton video selanjutnya Untuk kalian tau Rotasi-rotasinya Dan gimana Cara kombo-kombonya ya Itu nanti gue bakalan Upload video Dari rekaman Livestream gue Yang kemarin ya Jadi kalian bisa nonton disitu Oke, dan buat kalian Yang pengen beli diamond nih Aman, murah Cepet, legal, dan otomatis 24 jam Kalian bisa langsung aja Ke www.ylshop.id Ya guys Itu punya gue Dan jangan lupa juga Bantu support channel baru gue Gue lagi baru merintis nih Coba iseng-iseng Sesuai hobi gue Gue habis bikin channel gadget ya Bahas-bahas gadget Tekno-tekno gitu Namanya teknoportal Kalian bisa bantu-bantu subscribe Gue bakalan Lumayan menghabiskan waktu Di channel itu juga Walaupun sekarang Belum berjalan banget Karena kerjaan gue sekarang Lumayan cukup banyak ya Bagi-bagi Kalau untuk Mobile Legends Channel ini juga Udah gak terlalu aktif sih sebenernya Kalau kalian mau lihat Gue lebih aktif di Mobile Legends Gue lagi aktifnya itu Di TikTok ya Kalian bisa follow juga TikTok gue Untuk info-info yang lebih Up to date disana Oke, thank you buat kalian Yang udah selalu support gue Akhir kata Gue pamit undur diri And see you in my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax